Shalom sahabat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Apa kabar di siang hari ini Saya percaya bahwa Kesikarunya dari Tuhan Yesus Menyertai semua kita Di hari ini yang sudah Bekerja di siang hari ini Jangan lupa untuk makan siang Dan take a time To rest Sebentar sebelum Anda melihatkan Pekerjaan lagi sehingga Anda mendapatkan Stamina dan vitalitas yang baru Nah hari ini Kita terambil dari dalam Masmur Pasal yang pertama Ayat 1 sampai ayat yang ke-6 Ada dua jenis orang yang Diberkati yang pertama adalah orang baik Orang yang benar Yang hidup dalam kebenaran Yang tidak beride jalan orang berdosa Dalam kumpulan penjemur Dan tidak melangkakan kakinya Untuk melakukan hal-hal yang Bertentangan dengan kehendak kemauan Dan tuntutan Tuhan Nah firman Tuhan berkata Dia diberbahagiakan Seperti pohon yang ditanam di tepi Aliran air Yang menghasilkan buahnya pada musimnya Yang kedua adalah jenis Orang bebal Orang fasik Yang tidak mengindahkan firman Ataupun dia mengenal dan mengetahui kebenaran Tapi dia tidak hidup dalam kebenaran itu Firman Tuhan berkata Dia seperti sekam yang ditiupkan oleh angin Sekam tidak mempunyai kualitas Tidak mempunyai bobot ringan Suatu saat dalam sebuah Penglihatan di dinding kerajaan Babel Raja Darius mendapatkan sebuah tulisan Yang berkata Mene-mene tekel ufarsin Artinya ditimbang Tapi tidak berat Tidak berkualitas Nah demikian juga kehidupan kita Jika kita hidup seperti orang fasik Maka seperti sekam yang ditiupkan angin Tidak punya bobot Tidak punya kualitas Sebaliknya orang benar Adalah orang yang hidup dalam kebenaran Dan melakukan kebenaran Diberbahagiakan Seperti pohon yang ditaram di tepi Aliran sungai yang menghasilkan buahnya Pada musimnya Every season Dia tidak mengenal musim Karena itu sahabat yang diberkati oleh Tuhan Saya percaya bahwa Apapun pekerjaan Anda Apapun Dimanapun Anda bekerja Di swasta ataupun pemerintah PNS ataupun bukan Pegawai swasta Saya percaya bahwa ketika Anda Hidup dalam kebenaran Hidup dalam integritas Maka The greatness blessing From daddy God Will follow you Berkat dari Bapak Kan mengikuti Anda Seumur hidup Anda Dan Berkat itu adalah bahwa Allah sangat senang Dengan integritas dari Anak-anaknya Selamat bekerja Selamat melanjutkan pekerjaan Tuhan Yesus memberkati Haleluya Amin Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati